kehidupan bagaikan sebuah panggung di atas panggung kita mungkin berperan sebagai pengemis tetapi dengan berganti kostum peranan kita bisa berubah menjadi pangeran pahlawan ataupun pelajar singkat kata sesuai peranan yang dimainkan tindakan dan penampilan kita akan berbeda-beda aku yang sesungguhnya ialah aku yang berperan sebagai pengemis ataukah yang berperan sebagai pangeran sesungguhnya segala fenomena di dunia ini tidak kekal dan tidak pasti jadi tidak ada aku yang sesungguhnya ini bagaikan pertunjukan sulap di atas panggung tangan pesulap yang tadinya kosong ditutupi dengan sapu tangan lalu muncul seekor burung di tangannya bagaimana burung yang hidup ini muncul di sapu tangan yang lembut tidak ada orang yang tahu selain pesulap tersebut ayah dan anak pesulap di sebuah desa pada tahun baru Imlek semua orang pergi ke kantor pejabat untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek kepada para pejabat pada hari itu banyak orang yang berkumpul di luar kantor pejabat setelah pintu dibuka Hakim daerah pun keluar dia duduk di tengah dan pejabat lainnya duduk di kedua sisinya setelah mereka duduk warga mulai mendekat persujud dan menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek sepasang ayah dan anak berjalan maju dan berkata kepada Hakim daerah saya dan putra saya berpindah-pindah tempat untuk mencari nafkah berhubung saat ini adalah tahun baru Imlek kami bisa mempersembahkan sulap di sini Hakim daerah lalu berkata padanya sulap apa yang bisa kalian persembahkan apa keahlian kalian sang ayah berkata saya bisa mengubah musim setelah berpikir-pikir Hakim daerah berkata begini saja sekarang adalah musim dingin saya menginginkan sebuah persik sang ayah berkata pada putranya saat ini dimana kita bisa menemukan buah persik putranya berkata ayah saat ini buah persik hanya ada di tempat wangmu yang yang di alam surga sang ayah berkata meski harus pergi ke alam surga kita juga harus mencuri sebutir persik untuk dipersembahkan kepada yang mulia putranya berkata bagaimana cara kita pergi ke alam surga sang ayah dia berkata kita harus memikirkan caranya dia lalu mengeluarkan seutas tali dari kotak peralatannya kemudian dia melempar talinya ke langit dari tali tersebut hanya tersisa sepotong yang bisa dijangkau dari permukaan tanah saat itu ada sebagian orang yang berkata Wah hebat sekali sang ayah berkata pada putranya tadinya harusnya ayah yang naik ke atas tetapi kini ayah sudah lanjut usia sehingga tidak bisa memanjat sebaiknya kamu yang naik karena gerakanmu lebih gesit dan lebih kuat putranya berkata langit begitu tinggi dan tali ini begitu halus bagaimana jika saya terjatuh dengan wajah memelas sang ayah berkata putraku demi kredibilitas ayah kamu tetap harus naik meski itu membahayakan nyawamu putranya lalu memanjat tali itu dia terus-menerus memanjat saat putranya menghilang dari pandangan tali tersebut putus dan jatuh saat semua orang terkejut sang ayah menangis sambil berkata putra saya tidak bisa turun lagi talinya telah putus tiba-tiba sebutir persik jatuh dari langit sang ayah segera mengambil buah persik dan mempersembahkannya kepada Hakim daerah saat semua orang memandangi buah persik tiba-tiba jatuh satu kepala dari langit melihat kepala ini sang ayah berkata ini adalah kepala putra saya tak lama kemudian jatuh kaki dari langit lalu jatuh tangan dari langit sambil menangis sang ayah memasukkan kepala tangan dan kaki tersebut ke dalam kotak peralatan kemudian dia melepas pakaian luarnya untuk menutupi kotak peralatan semua orang memusatkan perhatian padanya sang ayah tersenyum dan mengetuk kotak peralatan dengan pelan dan berkata putraku pertunjukan kita sudah selesai kamu boleh keluar sekarang dia lalu membuka kotaknya dan putranya berdiri dalam keadaan baik-baik saja trik apa yang digunakan oleh pesulap ini sehingga semua orang yang menontonnya merasa bahwa itu sangat menakjubkan dalam pertunjukan tersebut apakah putranya benar-benar memanjat tali ke alam surga apakah kepala dan kakinya benar-benar jatuh dari langit tidak itu hanyalah trik yang sering digunakan oleh pesulap bukankah kehidupan juga demikian tidak ada yang kekal di dunia ini manakah aku yang sesungguhnya sesungguhnya aku hanyalah sebuah kata ganti tubuh ini mengalami fase lahir tua sakit dan mati jadi tidak ada wujud yang kekal apakah masa bayi adalah aku yang sesungguhnya apakah masa balita yang mengemaskan adalah aku yang sesungguhnya kemana pula aku pada masa remaja dan muda yang penuh harapan kemana aku yang sebelumnya kelah apakah mungkin saya hidup hingga berusia 80 90 100 atau 120 tahun saya tidak tahu jadi kita tidak bisa kembali ke masa lalu juga tidak bisa memastikan masa depan jadi dimana aku yang sesungguhnya kehidupan bahagaikan ilusi untuk apa kita bersikap perhitungan dan membanding-bandingkan berhubung telah naik ke atas panggung kehidupan ini maka yang terpenting ialah bagaimana memainkan peran kita sebaik mungkin jadi kita harus senantiasa memperhatikan perbuatan diri sendiri dengan menjaga perbuatan dan tidak menyimpang dari arah yang benar berarti kita telah berhasil memainkan peran kita dalam panggung kehidupan ini terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati